BAB 676 NAMA DEWA PERANG SURGAWI KEMBALI KE KOTA PENULIS Liu Yu Etian Plus matikan mengatur ulang Begitu saja, Yang Suan menyentuh dagunya dengan lembut, merenung sejenak, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah benar-benar ada rahasia seperti itu di dunia ini? Apa rahasianya? Si Musang tidak begitu mengerti. Oh, tidak ada. Apakah mereka masih di Istana Naga? Yang Suan bertanya tanpa menjelaskan terlalu banyak kepada si Musang. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa ada teknik rahasia di dunia yang disebut pengasingan. Orang yang telah mempelajari keterampilan rahasia ini dapat menyembunyikan dirinya sepenuhnya tanpa perisai. Ini sedikit mirip dengan tidak terlihat. Namun, orang yang mempraktikkan keterampilan rahasia ini harus memiliki fisik khusus. Pada saat itu, Yang Suan menganggapnya terlalu jahat dan selalu meragukannya. Sekarang tampaknya ada orang seperti itu. Tetap saja, aku pernah menyuruh orang mencari-cari. Didi Pada saat ini, telepon si Musang tiba-tiba berdering. Tepat setelah tersambung, dia tiba-tiba mengubah wajahnya. Apa? Kabur. Apa yang kalian makan? Kalian bahkan tidak bisa melihat manusia yang hidup. Kalian dikepung. Bagaimana kalian bisa membiarkan orang kabur? Begitu si Musang selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara samar di sampingnya. Kamu bilang kami hantu, jadi tidak aneh kalau kami menghilang begitu saja. Dengan suara itu, Li Lin Cheng tiba-tiba keluar dari kegelapan dengan kedua tangan di saku celananya seperti hantu. Kakak Yang, itu dia. Ketika si Musang melihat satu sama lain, dia ketakutan dan gemetar. Dia segera bersembunyi di belakang Yang Suan, kakak Yang khawatir ada hantu di sekitarnya. Roh jahat hitam, sepertinya kamu benar. Orang ini licik dan tidak bisa dipercaya. Li Lin Cheng menatap si Musang dan tersenyum tipis. Aku harus berterima kasih kepada kakak Huang karena telah membawaku ke sini dan menghemat banyak waktuku. Ternyata tidak lama setelah si Musang pergi, Li Lin Cheng dan Hei Xia diam-diam menyusul. Adapun mengapa adik-adik di sekitar itu tidak melihatnya, itu karena pengasingan hantu hitam dapat membantu orang lain untuk menyendiri bersama selama beberapa waktu. Jadi sebenarnya, mereka baru saja meninggalkan Istana Nagas saat Guangming, tetapi mereka tidak ditemukan karena mereka mengasingkan diri. Setelah itu, dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yang Suan dan bermain dengan rasa, apakah kamu Yang Suan? Kelihatannya sangat biasa, tidak merepotkan untuk datang kepadamu hari ini. Kamu telah membunuh saudara perempuanku dan aku akan membiarkanmu membayar nyawamu sekarang. Itu wajar. Yang Suan juga saling memandang dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum, kamu dapat membuat pernyataan yang masuk akal dengan melakukan kegiatan pembunuhan dan pembakaran. Tampaknya kamu masih orang yang sangat sopan, tapi sepertinya aku tidak marah padamu. Aku khawatir tujuan utama kedatanganmu ke sini bukanlah balas dendam. Li Lin Cheng tertawa dan berkata tanpa menyembunyikan, kakak yang memiliki penglihatan yang bagus. Kakak perempuan saya dan saya telah berselisih sejak kecil, dan dia selalu menjadi rintangan terbesar di depan saya. Sekarang, Tuan Yang, Anda telah membantu saya menyingkirkan rintangan ini. Wajar jika saya harus berterima kasih kepada Anda, tetapi semuanya kembali satu per satu. Saya harus mengambil kembali nyawa Anda untuk menambah chip saya. Wajar bagi Anda untuk membunuh kakak perempuan saya dan memberikan hidup Anda kepada saya sekarang. Yang Suan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia telah melihat banyak orang yang hina dan kejam. Tetapi saya belum pernah melihat Li Lin Cheng seperti ini. Dia bahkan tidak berpura-pura. Yah, itu sangat masuk akal, tetapi premisnya adalah Anda harus memiliki kemampuan ini. Yang Suan memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan tampak santai. Kalau begitu, saya tidak sopan. Heisha, Li Lin Cheng memberi perintah. Tiba-tiba, sebuah pedang samurai muncul dari sisi Yang Suan entah dari mana. Pisau itu muncul entah dari mana, dan kecepatannya sangat cepat. Yang Suan dengan cepat berbalik untuk menghindarinya. Ketika dia baru saja akan melawan, tubuh lawannya tiba-tiba menghilang begitu saja. Dalam kungfu yang tercengang ini, pedang samurai itu tiba-tiba menusuku dari belakang lagi. Yang Suan mengerutkan kening dan merentangkan tubuhnya lagi untuk menghindar. Setelah beberapa ronde pertarungan seperti itu, wajah Yang Suan menjadi semakin muram. Dia menemukan bahwa dia masih meremehkan pengasingan. Apa yang dia duga sebelumnya adalah bahwa meskipun dia menyendiri, dia dapat menilai posisinya melalui napas lawannya. Tetapi sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa pengasingan bahkan dapat menyembunyikan napas. Selain itu, orang ini tidak hanya memiliki pengasingan, tetapi juga memiliki keterampilan pisau yang sangat baik. Jika dia terus terjerat seperti ini, Yang Suan tidak memiliki peluang penuh untuk menang. Saat itu, musang itu tiba-tiba berteriak di belakangnya, saudara yang, minggir. Dengan semburan minuman ini, musang itu tiba-tiba mencipratkan ke depan dengan botol yang berdenyut. Wow, cairan yang tidak dikenal itu segera menyebar menjadi tetesan air dan menciprat ke depan. Beberapa tetes air tampak menemui halangan di udara, tiba-tiba berhenti dan samar-samar berubah menjadi bentuk manusia. Yang Suan melihat waktu yang tepat, menyerbu ke arah bentuk manusia, dan menendang pihak lain dengan satu kaki. Ledakan, tubuh Heisha jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, pengasingannya juga memudar, dan bentuk tubuhnya benar-benar terekspos. Tubuh Yang Suan secepat kilat. Sebelum hantu hitam memulai pengasingannya untuk kedua kalinya, dia menginjak leher masing-masing dengan keras di antara kilat dan batu api. Dengarkan saja bunyi kliknya, roh jahat hitam itu akan benar-benar kehilangan napasnya. Melihat ini, Li Lin Cheng tiba-tiba mengubah raut wajahnya, berbalik dan berlari. Persetan denganmu, tikus kuning itu memiliki penglihatan yang buruk dan gerakan yang cepat. Dia mengejarnya dan menendang Li Lin Cheng ke tanah. Anjing, apakah kamu masih ingin lari? Dengan tendangan keras di kepala lawan, Li Lin adalah orang yang lemah. Dia langsung pingsan setelah menerima tendangan seperti itu. Saudara Yang, metodeku masih berfungsi. Mata si musang penuh dengan kegembiraan. Ye Wu Ji tersenyum kagum, bagaimana kamu berpikir untuk menggunakan air untuk memecahkan pengasingan? Pengasingan? Pengasingan apa? Si musang tampak sedikit bingung, tetapi segera berkata dengan bangga, aku pernah belajar beberapa keterampilan menangkap hantu dari seorang ahli pertapa. Ye Wu Ji mengerutkan kening, ucapkan bahasa manusia. Si musang berkata sambil tersenyum, aku pernah menonton film Hong Kong sebelumnya. Di situ dikatakan bahwa air seni anak laki-laki dapat menangkap hantu. Jadi aku baru saja memikirkan metode seperti itu dengan tergesa-gesa. Aku tidak menyangka itu berhasil. Sepertinya film itu tidak sepenuhnya dibuat-buat. Sial! Ketika Yang Suan mendengar bocah itu kencing, dia sangat terkejut sehingga dia segera melepas mantelnya dan membuangnya. Baru saja, banyak bintik-bintik hujan ringan jatuh padanya. Kakak Yang, ini bukan hantu. Si musang datang ke tubuh Heisha dan melihat sesuatu yang salah. Dia dengan hati-hati melepaskan handuk wajah masing-masing. Dia hanya seorang pria biasa. Kamu bisa menonton film Hong Kong di masa depan yang menyebalkan. Aku harus memotong barang-barangmu. Yang Suan tidak punya cara yang baik. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apakah kamu masih anak laki-laki? Si musang mengangguk malu-malu, aku pria tradisional. Menjaga diriku sebagai batu giyok adalah aturan hidupku. Di lantai tiga istana naga, kantor musang, Li Lin Cheng kembali ke tempat ini lagi, tetapi kali ini dia diikat dan berlutut di tanah. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Li Lin Cheng memang orang yang sangat berpengaruh di kota. Dia direndahkan ke tanah di depannya, tetapi dia tetap tenang dan tidak bisa melihat sedikitpun kepanikan di wajahnya. Oh, syarat apa? Yang Suan berkata dengan lemah. Hidup itu hidup, tetapi hanya untuk ketenaran dan kekayaan. Jika kamu membunuhku sekarang, keluarga Li kita tidak akan menyerah. Jadi semuanya buruk untukmu, tetapi jika kamu membiarkanku pergi sekarang, kamu dapat menghitung uangnya. Tidak hanya itu, melihat keterampilanmu yang luar biasa, aku juga dapat mempertahankan hubungan kerjasama jangka panjang denganmu. Ketika kita bergandengan tangan, aku akan menjadi kepala keluarga. Pada saat itu, kedua saudara kita akan menikmati kemakmuran tanpa akhir. Mata Li Lin Cheng sangat tegas, karena dia memiliki keyakinan mutlak. Tidak seorang pun mendengar kata-kata ini dan tidak akan melakukan apapun. Dan taruhannya juga sangat jelas. Dia yakin bahwa selama dia adalah orang normal, dia akan membuat pilihan yang paling tepat. Benar saja, setelah mendengar ini, si Musang, yang otaknya seperti biji melon selalu menjadi intisari pencuri, juga menunjukkan wajahnya dan berbisik kepada Yang Suan, Saudara Yang, saya pikir orang ini memiliki sedikit kebenaran. Membunuhnya tidak akan ada gunanya bagi kita, dan dia akan memiliki musuh yang kuat seperti keluarga Li. Meskipun kredibilitas perkataan cucu itu tidak tinggi, jika kamu membiarkannya pergi, kamu dapat membuat kesalahan lebih atau kurang. Yang Suan melirik si Musang, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan. Dengan izin Yang Suan, si Musang berdeham, Tuan Mudali, syarat yang baru saja kamu katakan benar-benar menarik. Tetapi tidak ada dasar untuk ini. Kami tidak dapat membantumu jika kamu menarik kembali kata-katamu. Kamu harus menunjukkan kepada kami ketulusanmu. Li Lin Cheng buru-buru berkata, gampang untuk mengatakannya. Aku masih punya lebih dari 50 juta dana aktif di akunku. Selain itu, ada beberapa saham yang bisa dicairkan kapan saja, yang nilainya juga bisa lebih dari 50 juta. Petik 2, aku bisa mentransfer uang itu ke akunmu sekarang. Itu deposit. Sedangkan untuk yang lain, aku tidak akan mengingkari janjiku saat kembali ke Tianhai. Si Musang menoleh dan menatap Yang Suan. Ketika melihat Yang Suan mengangguk pelan, dia meminta dua adik laki-laki di sebelahnya untuk melepaskan Li Lin Cheng. Lima menit kemudian, lebih dari 50 juta uang tunai dan lebih dari 50 juta saham ditransfer ke rekening anak perusahaan Longgong. Uangnya sudah sampai. Sekarang aku bisa pergi. Li Lin Cheng tersenyum. Si Musang melihat deretan angka yang panjang di rekening dan hatinya berbunga-bunga. Ini lebih dari 100 juta dan tidak perlu usaha. Pergilah, tetapi kau harus ingat apa yang baru saja kau katakan. Si Musang melambaikan tangan pada Li Lin Cheng. Selamat tinggal. Li Lin Cheng juga melengkungkan tangannya, lalu menoleh dan berjalan keluar gerbang. Wuss. Pada saat ini, Yang Suan tiba-tiba melempar cangkir anggur di tangannya. Dengan suara memecah udara, gelas itu mengenai kepala belakang Li Lin Cheng seperti peluru. Dan kemudian meledak menjadi kabut darah merah. Ledakan, Li Lin Cheng menatap manik-manik itu dan jatuh lurus ke belakang. Genangan darah menetes perlahan di sepanjang bagian belakang otaknya, tetapi masih tidak ada napas. Saudara Yang, ini, Si Musang tampak tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Suan akan membunuh Li Lin Cheng. Perseteruan antara aku dan keluarga Li telah diselesaikan. Hari ini, terlepas dari Li Lin Cheng dibebaskan atau tidak, akan ada perang antara aku dan keluarga Li. Membunuh satu juga membunuh, dan membunuh dua juga membunuh. Bagaimana kamu bisa membiarkannya kembali dengan terengah-engah saat dia berlari ke Nanjiang? Si Musang menggigit bibirnya, merenung sejenak, dan berkata, inilah saatnya, jadi kita harus tetap bersama mereka. Aku akan menghubungi Saudari Long dan memintanya untuk segera mengirim lebih banyak orang kembali. Ku rasa keluarga Li akan segera datang ke pintu. Mari kita berhubungan baik dengan mereka kali ini. Setelah itu, Si Musang mengeluarkan telepon dan baru saja akan menelpon Long Xiaoman. Yang Suan dengan lembut mengangkat tangannya dan berkata, tidak, ini adalah rasa terima kasih dan dendam antara aku dan keluarga Li, jadi kamu tidak perlu khawatir. Saudara Yang, di mana kamu? Tanpa kamu, tidak akan ada olah naga hari ini. Meskipun kamu bukan dari olah naga kami, urusanmu harus menjadi urusan kami. Jika cucu-cucu itu ingin memindahkanmu, mereka harus bertanya kepada saudara-saudara mereka apakah mereka mau melakukannya. Melihat ekspresi Musang yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, Yang Suan tersenyum tipis, jangan berdebat lagi tentang hal itu. Aku punya rencanaku sendiri, apalagi yang ingin dikatakan Musang itu. Yang Suan tiba-tiba tenggelam. Apakah kamu bahkan tidak mendengarkanku? Ya, begitu. Musang itu ketakutan hingga berkeringat dingin. Meskipun Yang Suan muda didekati dan tidak memiliki kesan apa-apa, ketika dia menegangkan wajahnya, apalagi dia, bahkan Long Xiaoman dan Zhou Ahu harus gemetar. Keesokan paginya, Villa Tianhaili. Seperti biasa, Li Chunlin bangun pagi-pagi, bermain tai chi di taman, lalu duduk di pavilion dan mencicipi naga yang enak jauh sebelum hujan. Di sebelahnya berdiri seorang pria berjas dengan kacamata kawat emas, yang melaporkan kepada Li Chunlin mengenai rekening perusahaan Li kemarin dan peristiwa internasional yang terjadi kemarin. Baiklah, berhenti membaca. Ketika Li Lin Cheng mendengar ini, dia mengangkat tangannya dan menyelap pembicaraan pihak lain. Dia tidak tahu mengapa, dia merasa sangat kesal di dalam hatinya. Perasaan ini telah ada sejak tadi malam dan terus berlanjut hingga sekarang, tetapi dia tidak tahu apa yang mengganggunya. Bagaimanapun, dia hanya merasa sedikit gelisah. Tuan, apakah Anda tidak enak badan? Haruskah saya mengatur dokter untuk datang sekarang? Pria berjas itu melihat ada yang salah dengan wajah Li Lin Cheng dan berkata dengan cepat. Tidak, Li Lin Cheng menyesap sub teh dan mengerutkan kening. Saya hanya merasa sangat tertekan di dalam hati saya. Saya merasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Pria berjas itu buru-buru berkata, pemiliknya khawatir. Akhir-akhir ini, semua aspek perusahaan telah berkembang dengan sangat baik. Anda mungkin terlalu pekerja keras. Mengapa Anda tidak mengesampingkan pekerjaan Anda dan mencari tempat untuk merawat diri sendiri akhir-akhir ini? Yah, benar-benar ada terlalu banyak hal akhir-akhir ini. Ketika Cheng Er kembali, biarkan dia menemani saya ke luar negeri untuk sementara waktu. Li Chun Lin biasanya suka mengobrol dengan Li Lin Cheng. Sebenarnya, Li Lin Cheng juga anak kesayangannya dan selalu berencana untuk mewariskan gelar pemilik rumah kepadanya. Namun, Li Chun Lin tidak pernah menunjukkannya, karena ia takut Li Lin Cheng masih terlalu muda dan ia terlalu terburu nafsu, jadi ia berencana untuk menunggunya berlatih selama beberapa tahun lagi. Ketika Li Min masih hidup, meskipun putri sulungnya sangat baik dalam segala hal, ia keras kepala dan sombong, jabatan pemilik rumah tidak akan diwariskan kepadanya. Sedangkan untuk putra bungsunya, Li Lin Hu, apalagi, meskipun ia memiliki keberanian seperti ribuan orang, ia kurang memiliki hati dan kesabaran. Paling-paling, ia adalah seorang jenderal dan tidak dapat menjadi tugas yang besar. Hanya putra keduanya, Li Lin Cheng, yang memiliki pikiran yang tenang, pikiran yang cepat, dan pikiran yang tenang dan tenteram, yang dapat sangat berguna. ngomong-ngomong, di luar, di luar. dari keluarga yang tidak berguna. Sekarang seseorang berani mengirim peti mati ke pintunya, yang keterlaluan. Aku tidak tahu. Aku baru saja membuka pintu dan melihat benda ini diletakkan di sini. Pelayan itu menjawab dengan panik. Li Chun Lin mengerutkan kening. Buka. Beberapa pelayan bergegas maju dan bersama-sama mengangkat tutup peti mati. Ketika mereka melihat pemandangan di dalam peti mati, para pelayan tiba-tiba menjerit, lalu jatuh ke tanah. Tuan, di dalam, di dalam, di dalam ada anak ketiga. Teriak seorang pelayan dengan gemetar. Apa? Li Chun Lin bergegas maju. Ketika dia melihat mayat Li Lin Cheng, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdegup kencang. Kemudian tenggorokannya terasa manis, lalu dia memuntahkan seteguk darah. Begitu dia menjadi gelap, dia jatuh ke tanah. Tuan, sekelompok orang bergegas maju dan dengan cepat membantu Li Chun Lin berdiri. Ayo, panggil dokter. Saya tidak tahu berapa lama dia koma. Ketika Li Chun Lin membuka matanya, dia melihat sekelompok orang dikelilingi oleh tempat tidur, termasuk asisten, pelayan, dan beberapa dokter berjas putih. Tuan Li, bagaimana perasaan Anda sekarang? Seorang dokter bertanya dengan cepat. Li Chun Lin menatap manik-manik itu dan tidak berkata apa-apa. Dokter itu buru-buru berkata, Tuan Li, Tuan Li. Ledakan. Li Chun Lin tiba-tiba bangkit dan mengukul wajah dokter itu dengan pukulan keras. Dia berteriak dengan suara yang sangat tragis, Cheng Er. Hanya dalam beberapa hari, dia kehilangan seorang putri dan seorang putra berturut-turut. Pukulan seperti itu telah benar-benar menghancurkan semangatnya. Tuan, jangan bersemangat. Tubuhmu penting. Pria berjas berkacamata itu dengan cepat menasihati. Persetan denganmu. Pada saat ini, mata Li Chun Lin memerah dan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia mengeluarkan pistol hitam dari bawah bantal, mengarahkannya ke kepala asisten dan menarik pelatuknya. Asisten itu mendonga ke ujung dan memejamkan matanya selamanya. Semua orang di ruangan itu terdiam dan gemetar ketakutan. Aku ingin membalas dendam pada Cheng Er. Li Chun Lin meraung di akhir desisannya, dan terus-menerus menarik pelatuk di tangannya ke arah sekelompok orang. Tiba-tiba, beberapa orang jatuh ke tanah satu demi satu. Seluruh ruangan melolong. Kebanyakan orang begitu takut hingga celana mereka basah. Untungnya, hanya ada beberapa. peluru di pistol itu. Li Chun Lin melemparkan pistol itu ke tanah. Panggil harimau itu kepadaku segera. Ayah, pada saat ini, Li Lin Hu, yang seperti menara besi, datang dengan langkah besar. Kedua matanya merah dan menangis. Ayah, jika aku tidak membalas dendam ini, aku Li Lin Hu bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Kakak ketiga dan kakak perempuan tertuaku meninggal dengan tidak adil. Saat dia berbicara, Li Lin Hu berlutut di tanah sambil terengah-engah dan menangis keras sambil memegang paha Li Chun Lin. Adegan itu sangat menyedihkan. Tetapi saat ini, kecuali Li Lin Hu sendiri, semua orang tidak akan berpikir untuk membunuhnya. Beberapa menit yang lalu, Li Lin Hu masih tertawa. Li Min sudah mati, dan sekarang Li Lin Cheng juga sudah mati. Tidak seorang pun akan berdebat dengannya untuk posisi pewaris pemilik. Hari-hari ini, dia merenungkan percobaan pembunuhan terhadap Li Lin Cheng. Ketika dia mendengar berita itu pagi ini, dia begitu bahagia sehingga dia hampir tidak membeli dua untai petasan untuk merayakannya. Betapa sedihnya dia menangis di permukaan saat ini, betapa bahagianya dia di dalam hatinya. Ayah, aku memintamu untuk mengumpulkan pasukan dan kudamu dan pergi ke Nanjiang untuk menghancurkan pencuri jahat Yang Suan menjadi berkeping-keping dan memberi penghormatan kepada roh kakak perempuan tertua dan saudara ketiga di surga. Li Chun Lin menepuk bahu Li Lin Hu dan berkata, Baiklah, kamu tidak perlu khawatir pergi ke Nanjiang kali ini. Selain pencuri jahat Yang Suan, ada juga keluarganya. Semua orang di sekitarnya yang dekat, tidak ada satupun dari mereka yang tinggal. Aku harus membiarkan darah Nanjiang mengalir ke sungai untuk menghibur roh kakak perempuan tertua dan saudara ketigamu di surga. Anak itu menerima perintah. Mata Li Lin Hu tegas, dan kemudian dia berkata, Ayah, aku punya permintaan lain. Katamu, meskipun Yang Suan bahkan bukan semut pengganggu di mataku, dia bisa membuat keluarga Li kita frustrasi berkali-kali, yang menunjukkan bahwa dia punya dasar di Nanjiang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa naga yang kuat tidak bisa menghancurkan ular lokal. Kali ini aku pergi ke Nanjiang untuk berurusan dengan lebih dari Yang Suan. Untuk mencegah kecelakaan yang tidak perlu, anak itu berani meminta ayahnya untuk meminjam pengawal naga hijau milik ayahnya. Li Chun Lin tiba-tiba terdiam ketika dia menyebutkan empat kata, pengawal terlarang King Long. Selain tim pengawal, keluarga Li juga memiliki tim elit rahasia dengan hanya 7.749 orang, walaupun jumlahnya tidak sebanyak tim pengawal, tetapi efektivitas tempurnya setidaknya 10 kali lebih tinggi daripada tim pengawal. Pasukan rahasia ini adalah kartu terakhir Li Chun Lin. Hanya dia yang dapat memobilisasi seluruh keluarga Li, dan itu juga merupakan jaminan terakhir atas hak-haknya. Jadi ketika dia mendengar bahwa Li Lin Hu memintanya untuk memindahkan penjaga terlarang King Long, dia pasti ragu-ragu. Li Lin Hu memperhatikan ekspresi Li Chun Lin, melihat bahwa wajah pihak lain penuh dengan keraguan, dan dengan cepat mengedipkan mata ke Gu Sen di dekatnya. Gu Sen melangkah maju dan berkata kepada Li Chun Lin, Saya memberitahu Tuan bahwa dari luka-luka pada wanita tertua dan putra ketiga, pihak lain sama sekali bukan orang biasa, tetapi seorang ahli tingkat atas. Selain itu, keluarga Li tidak pernah menginjakan kaki di Nanjiang, dan tidak ada fondasi di sana. Karena lawan berani menantang keluarga Li saya secara terang-terangan, itu menunjukkan bahwa mereka harus menjaga tangan belakang. Jadi kali ini, kita tidak boleh menganggapnya enteng. Kita harus sangat berhati-hati. Sekarang nona tertua dan anak ketiga sudah pergi. Anak tunggal dalam keluarga Li adalah anak tunggal. Jika terjadi kecelakaan lagi, tulang tuaku tidak layak disebut, tetapi keluarga Li akan benar-benar menghancurkan dupa. Seperti kata pepatah, Jiang masih tua dan pedas. Kata-kata Gu Sen digerakkan oleh emosi dan dijelaskan oleh akal sehat. Kata-kata itu kedap air, dan setiap kata menembus kunci Li Chun Lin. Benar saja, otot-otot wajah Li Chun Lin berkedut sejenak. Setelah beberapa saat bermeditasi, dia mengeluarkan sebuah token dari tubuhnya dan berkata kepada Li Lin Hu, Baiklah, ini adalah token penjaga terlarang naga hijau. Bawalah itu bersamamu. Tetapi aku punya permintaan. Aku harus menyelesaikan pekerjaan dan kembali dalam waktu 24 jam. Li Lin Hu sangat gembira dan mengambil token itu dengan kedua tangan. Terima kasih, ayah. Nan Jiang, kam pelatihan bengkel pinggiran timur. Sue Chow, aku tidak menyangka kau benar-benar ahli dalam pelatihan militer. Jika kau tidak melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, aku tidak akan percaya orang-orang ini akan membuat kemajuan yang begitu cepat. Yang Suan berada di ruang pemantauan. Melihat pelatihan anggota Tianmi di layar, dia tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dan memuji. Harus dikatakan bahwa tingkat kemajuan para siswa ini telah jauh melampaui harapan Yang Suan. Bahkan di kam pelatihan di markas besar pasukan Suan Xi, tingkat kemajuan seperti itu jarang terjadi. Saudara Yang, kau menyanjungku. Bukan hanya aku. Sue Chow dipuji oleh Yang Suan dan sangat senang. Pertama, program pelatihan pada dasarnya dirumuskan olehmu. Aku hanya menerapkannya sesuai dengan metode pelatihan yang kau tetapkan. Kedua, dan yang terpenting, orang-orang ini telah mengalami situasi putus asa dalam hidup dan mendapatkan kembali kehidupan baru mereka. Potensi mereka tidak terukur. Selain itu, ada beberapa penyihir bela diri langka di kelompok ini, seperti kupu-kupu ekor burung layang-layang, 9527 dan Wang Fugui. Mereka semua adalah bakat bela diri yang luar biasa. Yang Suan mengangguk puas, biarkan mereka berhenti berlatih dan segera berkumpul di lapangan. Ya, lima menit kemudian, ratusan anggota Tianmi berdiri tegak di lapangan, dengan antrean yang rapi, penuh energi dan momentum yang luar biasa. Seluruh lapangan dipenuhi dengan semangat membunuh yang kuat. Saya datang ke sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu kepada Anda. Yang Suan berdiri di panggung tinggi di depan. Meskipun suaranya kecil, suaranya dapat dengan jelas masuk ke telinga semua orang. Ketika saya datang ke sini, ada ratusan orang, tetapi setelah periode pelatihan ini, hanya tersisa 109 orang, hanya lebih banyak satu orang dari Liangshan. Kebanyakan orang jatuh dalam proses pelatihan yang kejam. Jika Anda dapat bertahan sampai akhir, itu menunjukkan bahwa Anda semua elit. Sekarang saya umumkan pembentukan resmi organisasi Tianmi. Anda adalah kelompok pertama anggota penuh organisasi ini. Suara itu jatuh, dan ada kegembiraan di tepi berikutnya. Dan ketika aku menemukanmu sebelumnya, aku berkata bahwa selama kau dapat bertahan sampai akhir, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, kau telah mencapai standar. Dengan kemampuanmu saat ini, kau dapat menyendiri kemanapun kau pergi dan menciptakan dunia. Jika kau ingin pergi sekarang, aku akan membayar kalian masing-masing 50 juta dolar untuk menetap. Siapa yang ingin pergi, melangkah maju. Namun, begitu kata-kata itu keluar, tidak ada gerakan di bawah. Zhang Bei Kei, yang berdiri di depan tim, bertanya-tanya, Saudara Yang, apa salah kami? Mengapa kau mengusir kami? Yang Suan tertegun dan menjelaskan sambil tersenyum, aku tidak mengatakan ingin mengusirmu, tetapi setiap orang memiliki aspirasinya sendiri. Jika kamu ingin keluar dan bekerja sendiri atau menjalani kehidupan yang bahagia, datanglah padaku untuk mendapatkan uang. Baik itu makan dan minum bersama, atau memulai. Bisnis, 50 juta seharusnya sudah cukup. Tentu saja, jika kamu tidak ingin pergi dan ingin tetap berada di langit, kamu akan terus berjuang berdampingan denganku di hari-hari berikutnya. Hei, Saudara Yang, apa yang kamu bicarakan? Zhang Bei Kei melambaikan tangannya dan berkata, kita semua adalah orang yang pernah mati sebelumnya. Sebelumnya, masing-masing dari kita memiliki cerita dan gaya hidup kita sendiri. Ketika aku datang ke sini pada waktu itu, aku hanya memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Tetapi kemudian, melalui periode pengalaman ini, kami perlahan-lahan menemukan bahwa tidak peduli apa yang kami lakukan sebelumnya dan kehidupan seperti apa yang kami jalani. Kami hanya membuang-buang waktu. Namun, di sini, kita semua menemukan diri kita sendiri. Saudara dan saudari berlatih bersama setiap hari, menghadapi hidup dan mati bersama, dan bekerja sama untuk mengatasi kesulitan satu demi satu. Jadi, kami telah lama menganggap ini sebagai rumah kami sendiri, dan saudara yang, Anda bukan hanya dermawan kami, tetapi juga idola kami. Apapun yang Anda lakukan di masa depan, kami akan mengikuti Anda sampai mati. Yang lain juga menggema dan berteriak, selalu setia pada Tianmi dan bersumpah untuk mengikuti saudara yang sampai mati. Bagus, Yang Suan sangat puas dengan pemandangan sebelumnya dan mengangguk, karena Anda memilih untuk tinggal, saya akan mengucapkan kata-kata buruk terlebih dahulu. Kepunahan langit bukanlah tempat untuk kebahagiaan. Di hari-hari berikutnya, Anda akan menghadapi banyak bahaya yang tak terduga. Setiap langkah maju, seseorang akan jatuh, tetapi semua ini adalah cara kami untuk naik ke puncak. Saya Yang Suan bersumpah bahwa suatu hari nanti, saya akan membiarkan Anda pergi ke puncak dan memandang ke bawah ke dunia. Kepunahan langit akan menjadi kemuliaan seumur hidup Anda. Sue Chow, berikan benderanya. Ya, yang satu panjangnya sekitar dua pertempuran dan lebarnya lima pertempuran, dengan latar belakang hitam dan penompen. Di tengahnya ada bendera totem petir yang mengjulang tinggi. Mulai sekarang, petir adalah totemmu, dan kemuliaan adalah imanmu. Surga hancur dan tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Teriak-teriakan di taman bermain sepanjang hari. Bergema di langit. Hari ini adalah hari yang sangat biasa, tetapi dalam waktu dekat, hari ini akan tercatat dalam catatan sejarah kelam selamanya. Karena pada hari ini, sebuah organisasi yang akan menakut-nakuti dunia dalam waktu dekat telah didirikan secara diam-diam. Tetapi saat ini, tidak seorang pun, termasuk Yang Suan, menyadari apa arti berdirinya Tian Mi secara resmi, betapa dahsyatnya kekuatan yang akan dimilikinya di dunia di masa depan, dan betapa dahsyatnya hujan darah yang akan ditiupnya. Didi, pada saat ini, sebuah pesan masuk ke ponsel Sue Chow. Setelah membacanya, dia berbisik kepada Yang Suan, saudara Yang, orang-orang dari Tianhai akan datang. Diperkirakan akan memasuki perbatasan Nanjiang dalam satu jam. Yang Suan mengangguk, tatapan matanya yang tajam menyapu siapapun di taman bermain dan berkata dengan lemah, setelah berlatih begitu lama, itu hanya di atas kertas. Hari ini, aku akan membawamu ke pertempuran yang sebenarnya. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Ini adalah pertempuran pemusnahan pertama. Menang? Menang! Semua orang berteriak, tampak bersemangat dan menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Setelah menahannya begitu lama, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk bertarung. Pada saat yang sama, jalan tol Tianhai Nanjiang, sebuah iring-iringan mobil mewah yang terdiri dari ratusan mobil melaju kencang menuju Nanjiang. Ketika kendaraan yang lewat melihat pertempuran itu, mereka semua memberi jalan. Di Benli, hitam di tengah, tubuh kekar lilinhu bersandar di punggungnya yang nyaman dan berkata dengan bangga, Gusen, kita tidak perlu melakukannya saat itu. Orang-orang hiks di Nanjiang itu harus buang air kecil di selangkangan mereka. Gusen duduk di sebelahnya dan dengan lembut menyekap pisau hitam di tangannya dengan sapu tangan putih. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan muram, saya harap mereka bisa memiliki sedikit keberanian dan melawan kami untuk sementara waktu. Pisau hitam saya sudah lama tidak melihat darah. Bersengit dan beracun dan berusaha keras untuk memenangkan seluruh Nanjiang dalam satu gerakan dalam waktu dua hari. Setelah mendengar ini, Gusen tercengang. Apa yang baru saja kau katakan, anak kedua, ketika kau kembali, kau akan menggantikan pemimpin keluarga. Apakah Tuhan berencana untuk segera menyerahkan pemimpin keluarga kepadamu? Li Linhu tersenyum muram dan berkata dengan suara dingin, Jika kau menunggu hari ketika orang tua itu menyerahkannya kepadaku, aku khawatir kembang kol itu akan menjadi dingin. Sekarang pengawal naga hijaunya ada di tanganku. Dia sudah menjadi jenderal tangan kosong. Ketika aku kembali setelah melawan Nanjiang, jika dia tahu urusan terkini dan mengambil inisiatif untuk memberiku posisi pemilik rumah, aku bisa memberinya masa tua yang bahagia. Tetapi jika dia keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ketika Gusen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang karena telah mengikuti guru yang tepat. Li Linhu, putra ketiga, selalu menjadi pria yang berani dan sembrono di mata Li Chunlin, tetapi dia tidak akan menyangka akan membunuhnya. Justru putra ketiganya, yang tampaknya memiliki kebijaksanaan paling sedikit, adalah yang paling kuat dari ketiga anaknya. Kekuatan Li Linhu adalah dia pandai memanfaatkan penampilannya yang berkembang dan berpura-pura menjadi pria yang sembrono, sehingga semua orang mengira dia hanya pria yang sembrono. Penyamaran ini telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Penyamaran ini tidak hanya menipu Han Chunlin, tetapi juga Li Min dan Li Lincheng. Selain itu, pria ini tidak hanya sangat jauh di kota, tetapi juga sangat kejam dalam halcara. Meskipun ketiga anak Li Chunlin semuanya menyembunyikan hantu untuknya, jika mereka ingin benar-benar membunuhnya, mereka harus menjadi Li Linhu, yang biasanya terlihat paling sederhana dan jujur. Jika orang-orang seperti ini tidak melakukan hal-hal besar, saya khawatir semua orang di dunia tidak akan melakukan apa-apa. Mencicit. Saat itu, kendaraan di depan tiba-tiba berhenti. Mengapa mobilnya berhenti? Li Linhu berkata dengan suara yang dalam. Tuan Muda Kedua, seseorang menghalangi jalan. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba turun dari mobil pertama dan bergegas ke sini untuk melapor. Menghalangi jalan, siapa yang telah memakan keberanian macan tutul hati beruang. Biarkan dia keluar dengan cepat, atau dia akan dibunuh. Li Linhu langsung memerintahkan bahwa tujuan utama kedatangannya ke Nanjian kali ini adalah untuk membuat suara yang kuat, jadi dia melakukan hal-hal dengan gegabu. Tuan Muda Kedua, pria itu mengatakan namanya Yang Suan dan memintaku untuk memberimu pesan bahwa dia telah menyiapkannya untukmu. Apa yang sudah siap? Dia mengatakan dia telah menyiapkan kuburan untukmu. Berani. Li Linhu sangat marah. Anjing, aku tidak berharap untuk mengirimnya ke pintu. Kirim perintah. Semua orang turun dan siap untuk membunuh. Tuan Muda Kedua, pada saat ini, Gusen tiba-tiba membuka mulutnya dengan beberapa keraguan. Orang itu sangat berani. Karena dia berani menunggu kita di persimpangan, pasti ada penyergapan. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Penyergapan. Hei hei. Li Linhu tersenyum dingin. Gusen, lihat kemana pengawal naga hijau kita pergi. Gusen melihat ke belakang dan tiba-tiba menemukan bahwa ada lebih dari selusin mobil yang hilang di belakangnya. Dia terkejut dan berkata, di mana pengawal naga hijau. Pada saat keberangkatan, pengawal terlarang naga hijau jelas mengikuti di belakang. Mengapa mobil dan orang-orang menghilang dalam sekejap mata? Mata Li Linhu bersinar dingin dan mencibir. Saya sudah melihat peta topografi di sini sebelum saya berangkat. Bagian jalan ini terpencil, dan medan di kedua sisinya curam dan berbentuk ngarai. Jika itu aku, aku juga akan memilih untuk menyergap di sini. Jadi aku sudah memerintahkan sejak lama agar pengawal terlarang naga hijau mengepung jalan setapak di tengah jalan. Jika mereka benar-benar menyergap, aku khawatir mereka akan menjadi hantu pengawal terlarang naga hijau. Setelah itu, Li Linhu mengeluarkan pisau yanyu harimau putih besar dari bagasi dan berjalan maju sambil tersenyum. Gusen menggigil di tempat lagi, berpikir bahwa dia masih meremehkan anak kedua. Pikirannya aneh dan pikirannya sangat keliti. Itu menakutkan, Li Linhu tingginya 1,9 meter dan sekuat binatang buas di zaman kuno. Dia membawa pisau yanyu harimau putih besar di bahunya, diikuti oleh ratusan pengawal keluarga Li di belakangnya. Dia bisa merasakan ancaman yang kuat ratusan meter jauhnya. Namun tepat di depan mereka, hanya ada satu mobil dan empat orang. Tepat di depan mobil itu adalah seorang pemuda biasa. Di sebelahnya ada seorang pemuda tampan berkacamata hitam dan berpakaian modis, mirip seperti toko utama dalam drama Korea. Di samping pria tampan itu ada seorang wanita dengan tubuh seksi, rambut panjang dan selendang, tetapi ekspresinya sangat dingin. Selain ketiga orang ini, berdiri di belakang yang miring adalah sosok berkulit gelap, bersahaja dan kekar, seperti seorang petani yang telah selesai menanami lahan. Siapa Yang Suan? Li Linhu melangkah maju dan meledak dalam kemarahan. Suaranya seperti guntur. Kamu adalah Li Linhu. Yang Suan mengangkat kepalanya dan perlahan-lahan memasukkan sebatang rokok ke dalam mulutnya. Zhang Bei Kei di sebelahnya segera mengeluarkan korek api dan menyalakannya. Lihat pilar pembatas di depan. Yang Suan menunjuk ke sebuah batu pembatas sekitar 10 meter di depan, terukir dengan kata-kata Nanjiang, dan berkata dengan samar, Apakah kamu tahu kata-kata di atas? Li Linhu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Apa maksudmu? Yang Suan tersenyum, Aku tidak tahu, kan? Kalau begitu aku akan membalikkan badan dan menunjukkannya kepadamu. Aku pikir kamu pasti tahu kata-kata di atas, kaya dan mulia. Wang Fugui, mengenakan pakaian petani yang bersih, segera maju dan membalikkan monumen itu. Ketika Li Linhu melihat kata-kata yang baru saja terukir di bagian belakang monumen itu, dia sangat marah sehingga urat-uratnya meledak, dan kedua matanya tampak menyemburkan percikan api. Selain Li Linhu, Bu Sen dan ratusan pengawal keluarga Han di dekatnya juga sangat marah hingga mereka menggertakkan gigi. Saya melihat beberapa karakter naga terbang dan Phoenix menari terukir di monumen itu, tempat pemakaman tulang keluarga Li di Tianhai. Mati, lebih dari selusin pengawal keluarga Han yang berdiri di depan sangat marah. Tanpa menunggu perintah Li Linhu, mereka mengeluarkan parang dan meraung ke arah Yang Suan. Namun, Yang Suan sama sekali tidak bergerak. Ada senyum di mulutnya. Dia melingkarkan tangannya di dada dan memegang sebatang rokok secara miring di mulutnya. Zhang Bei Kei dan kupu-kupu ekor burung di sebelahnya juga tidak bergerak. Mereka tampak seperti tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Panggil, Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup di dekatnya, dan aura pembunuh yang ganas menyapu. Sua-sua, cahaya perak dari pisau itu menyala, dan lebih dari selusin penjaga keluarga Li jatuh dalam sekejap. Melihat situasinya, orang-orang yang tersisa dengan cepat menarik pisau dan secara naluriah melangkah mundur. Ketika mereka berdiri diam, mereka terkejut menemukan bahwa pekerja migran, yang baru saja memindahkan pilar batas berdiri tegak di depan mereka. Di tangan pekerja migran, ada parang tambahan yang mirip dengan bentuk bulan sabit. Ada butiran darah merah menetes di parang. Bunuh, orang-orang itu memberanikan diri untuk berteriak keras dan saling membelah parang. Wang Fugui tidak bersembunyi ataupun berkedip. Tiba-tiba dia mencondongkan tubuhnya ke depan, dan parang bulan sabit di tangannya membentuk garis tajam dari kiri ke kanan. Puff, tindakan para pengawal keluarga Li langsung terhenti, dan mata mereka yang sebesar lonceng tembaga penuh dengan ketidakpercayaan. Kemudian dia jatuh ke tanah satu demi satu, dan garis merah dengan darah muncul di tenggorokan semua orang. Pisau orang kaya dan bangsawan lebih cepat dari sebelumnya. Zhang Bei Kei tidak dapat menahan diri untuk berseru. Kupu-kupu ekor burung di dekatnya juga berkata dengan dingin, pisau itu tidak hanya lebih cepat, tetapi juga kejam. Orang kaya dan bangsawan tidak memiliki ekspresi. Wajahnya gelap dan sederhana, tetapi matanya memancarkan hawa dingin yang tumpul. Sue Chow berkata bahwa kalian masing-masing telah menemukan senjata. Apa senjata kalian? Yang Suan bertanya dengan penuh minat. Dia juga menghargai pisau Fugui tadi. Zhang Bei Kei tersenyum, kalian akan tahu nanti. Pada saat ini, mata Li Linhu di sisi yang berlawanan juga memancarkan sedikit keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain memiliki ahli seperti itu. Gusen, Li Linhu menggertakkan giginya dan berteriak. Tampaknya orang-orang ini tidak sesederhana itu. Mereka harus mengirim Gusen langsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.